Kalau kita siapin mangkok yang gede, jelas ukuran, terus ini tepungnya, kita aduk dulu supaya berata, kita ada ukurannya, ya, ukuran lebih sekian, kita tuang di sini, oke, terus kita kasih ini, ada sayurannya, sayurannya terdiri dari kol, kol segini aja, sejumput aja, ya, kurang lebih, terus ini ada daun bawang, daun bawang segini, suka-suka ya, ada yang mau suka daun bawang, kasih daun bawang, terus ini ada bawang bombay, secukupnya, menurut selera, terus ini ada wortel, wortel segini cukup, oke, terus kita panaskan dulu kompor, Kita pakai teflon ini ukuran 8 cm, ukurannya, nah terus gimana kok, ya, ini kita kasih minyak goreng, minyak goreng, terus kita panaskan dulu, ukurannya kompor setengah, setelah ada anget dikit, kita kecilin dulu, Kita ratain, ini, sayurannya, ya, kita ratain, kita cebungin, ya, tadi itu adonannya apa kok, kalau boleh tahu kok, adonannya dari tepung, tepung, bukan, Tepung itu aja, tepung kerigu, yang cap kunci ya, kasih garam, ada lagi perica, lada, kalau mau kasih FHG, terserah, terserah, iya, kasih kecerdasan bangsa gitu kok, Iya, ada masako juga, masako, mau pakai telur juga ya kok ya, telur ini buat topping, buat topping, iya, ini posisi api kecil dulu, api kecil ya, iya, itu tadi telur satu, segini aja garamnya, jangan banyak-banyak, iya, iya, terus kita mau pakai topping apa, Nah, ada apa aja kok, toppingnya kok, ada ayam, ayam, bib, tuna, creme stick, sama gurita, Base sellernya apa kok, base sellernya gurita sama bib, ini apa nih kok, ini ayam, ayam, iya, kita biasanya kasi satu sendok penuh, ini, iya, oke, Jadi, jadi untuk satu, itu satu topping, iya, satu orderan, iya, kita aduk, iya, kita aduk, iya, kita aduk, iya, terus kita tuang lagi ke sini, oke, iya, Nah, seperti ini, iya, itu tadi sebelum diaduk, mirip-mirip kayak, itu ya kok ya, kayak bala-bala ya, kayak bawan ya, iya, Ada orang bilang bahaya, puyung hai, ini sepertinya kan omelette ya, telurnya lebih banyak, ini dimakan pakai nasi lebih cocok, Ini sampai matang, tunggu waktu berapa lama? Iya, kita pesarin dikit lagi, dikit aja, jangan banyak-banyak, soalnya kalau kita gedein, takutnya yang tengah-tengah nanti dia nggak matang, Jadi tunggu kalau dia udah posisi bawah, udah kuat, kita balik. Biasanya kalau mau cepat matang, ditutup gini, nah gini kurang lebih 15 detik, ya, biar cepat matang. Ya, kita buka lagi, nah kita lihat posisinya, posisinya kalau ini udah, ini posisinya, kita pakai sepatula begini, Iya, iya, jadi ini posisinya aja kita di tengah, kita balik, satu, dua, tiga. Oh, harus cepat ya kok ya? Iya, harus cepat. Kalau nggak, dia putus dia, gitu. Apinya jangan besar, kalau besar dia angus, di dalamnya tidak matang. Ini tadi kita yang bikin ayam. Berarti ini udah tinggal tunggu matang aja nih kok? Tunggu matang. Oke, ini sambil nunggu matang? Dua kali balik, sudah matang. Oh, di bulak-balik ya? Iya, bulak-balik. Oke, kok ini sambil nunggu matang mau sedikit ngobrol sedikit nggak apa-apa ya? Boleh. Dengan koko siapa nih kok? Saya Andi. Oh, Andi. Oh, Andi. Ini kok, boleh cerita dulu bisa kepikiran usaha ini gimana nih kok? Dulu saya pernah kerja di Amerika. Jadi, dululah saya di sana jadi chef. Selain ini, aku juga bisa bikin sushi. Dulu sih, saya bikin sushi, terus... Nepot, saya mau bikin oven yang praktis. Artinya mau ke sushi lagi. Iya. Ya, ini kita lihat dari sini. Ini kalau sudah ada asap, boleh dibalik. Jadi pinggirnya keluar asap. Oh, gitu ya. Ada panic trick-nya ya? Iya. Kita bisa balik. Satu, dua, tiga. Nah. Apinya kesilin lagi. Oke, siap. Ini kita bikin topping yang pakai ayam. Ini tergantung dari penonton mau pakai tuna salmon bisa. Oh, bisa. Iya. Tidak lama lagi. Ini sudah matang. Matang ya? Ini sudah matang. Ini sudah matang. Tangkat. Ini kita pakai stereofoam. Kalau penonton mau pakai piring di rumah, bisa pakai piring. Ini kita bagi empat. Oh, di ini ya? Iya. Kita bagi empat. Kita bagi empat. Kita ada sausnya. Itu kalau takeaway sama kok. Ditabur juga di situ. Iya. Ini saus Okonomiyaki. Bisa beli jadi bisa. Oh, itu. Ini saya bikin sendiri. Oh, bikin sendiri ya? Iya. Ini kita coba di ini. Dikinin aja. Kita ada mayonisnya. Mayonisnya mau pedes yang ini, yang ini biasa manis. Mau pedes? Iya. Pakai yang ini pedes. Kalau mau pakai cabai bubuk, bisa juga. Kalau suka pedes, cabai bubuk. Jadi cabai bubuk. Jadi ini kok? Udah. Bentar. Pasti ada lagi. Ya, ini dari ikan cakalang. Oh. Namanya katsubushi. Katsubushi ya. Ini seperti di takoyakinya. Oh iya, mirip takoyaki ya kok ya? Cuma bentuknya ini mah. Bentuknya cuma dia... Lebar. Iya, lebar. Kalau takoyaki bulat. Bahannya ini adorannya untuk takoyaki juga bisa. 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 Ini udah. Ini kita kasih ini. Nori. Nori. Nori ini lebut laut. Oke. Ya udah jadi. Silahkan. Benerimati. Ada yang suka, coba di rumah. Gampang, simple. Dipakan pakai nasi. Gak boleh. Hehehe. Orang-orang katanya ada nasi gak? Di sini jual nasi. Gak ada. Saya gak sedia nasi. Cuma untuk nasi. Oke. Kayak bisa buat lawi ya? Bisa. Saya pulang dari Amerika tahun 2013. Saya pertama di sini. Tahun 2013 usaha dipasang lama ini. Saya pakai mobil. Tuh truk jadi. Nah itu awal mulanya saya bikin sushi. Sushi udah berjalan kurang lebih 6 tahun. Terus saya ganti ke Obonomiaki. Ya. Obonomiaki ini sudah berjalan hampir 3 tahun. Masuk tahun ke 3. Kan dulu resep kok? Iya. Kenapa tuh kalau dilepas kok? Ya karena rindu sama keluarga. Berapa? Orang-orang suruh pulang aja ke Indonesia. Ya udah kita pulang ke Indonesia. Berapa tahun dulu? Di Amerika saya 13 tahun. 13 tahun. Terus memulai usaha di Indonesia gimana? Rame langsung rame atau gimana kok? Oh waktu itu tahun 2013 rame tuh. Waktu saya usaha waktu dipasang putrak itu. Gak ada matinya. Terus. Orang-orang ini. Sampai antri. Antri sampai sengaja 45 menit. Kalau kita ke flashback ke belakang nih kok ya. Berarti dulu itu. Buat motivasi temen-temenannya nih kok ya. Bisa ngantongin berapa dulu kok? Pas rame-rame kayak gitu. Kalau weekday begini. Untuk sekat sekarang ini. Dulu-dulu nih? Oh kalau dulu. Waktu jamannya susi itu. Bisa hampir 4. 3,8. 3,6. Waktu jaman susi. Tahun 2013 ya. Kalau untuk sekarang nih kok? Untuk sekarang kan global saya gak ada susi. Global gak bidang ekonomi lagi ya. Masih dibahas 1 juta lah. Tapi kalau weekend bisa satu lebih. Lebih ya. Ini mungkin ada sedikit pesan motivasi nih kok. Buat temen-temen gitu. Yang baru mulai usaha ini. Jadi koko apa nih kok? Ya. Ya yang penting. Harus punya skill dulu ya. Setelah skill. Harus ada keberanian. Jangan putus asa. Coba dulu. Coba lagi. Sampai bisa. Kalau udah yakin. Makanan apa. Masakan yang di. Di apa. Di prastik ini udah enak. Beli siap. Pindakan. Tengah. Tengah.